oke guys selamat datang di channel parit clarity oke seperti video yang sebelumnya video unboxing PCB dan kali ini saya akan membuatnya ya disini sudah ada PCB nya oke kita ambil nah ini dia ini dia PCB nya mari kita isi komponen oke komponen yang pertama diisi adalah resistor dahulu ya seperti biasa kita buka ini dia resistornya dan kita akan masukkan satu-satu resistornya ya seperti ini oke setelah semua resistor terpasang hasilnya seperti ini kemudian selanjutnya pasang soket IC ya setelah itu transistor A1015 kemudian selanjutnya transistor C1815 ya dipasangnya dua ya disini dan juga disini setelah transistor terpasang kemudian selanjutnya pasang kapasitor 10nano sebanyak dua setelah itu pasang variable resistor multi-turn selanjutnya terminal block kemudian pasang dua MOSFET dan satu dioda penyiara MOSFET disini kemudian yang dioda disini ya untuk sementara selesai kemudian nah untuk toroid saya ambil dari filter bekas ATX PSU ukuran diameternya sekitar 2,5 cm setelah dilepas dari ATX PSU lepaskan juga kawatnya ya ini dia kawatnya dilepas karena kita akan membuat toroid sendiri nah selanjutnya dua toroid digabung seperti ini lalu saya siapkan kawat yang sudah digabung seperti ini sebanyak dua dan mulai melilitkan pada toroid seperti ini kita ambil dari tengah dulu ya karena akan dipasang melingkar ya kita samain dulu untuk kedua ujungnya dipasang melingkar ke bagian toroidnya agar enak cara melilitnya ya ini toroid apa namanya kawat dibuat melilit begini supaya mudah untuk melilitkan pada toroid ya tidak keras seperti kawat tunggal ya oke digulung aja seperti ini sampai habis ini sebanyak ke-15 lilit ya setelah dililit semuanya kemudian hasilnya seperti ini ini dia hasilnya ini 15 lilit kali dua ya jadi ini dua digabung menjadi 15 lilit kali 2 oke kita solder ke sini ini dia hasil setelah penyolderan karena un ujung dari kawat ini susah sekali ya karena mengandung email jadi penyolderan agak lama ya hasilnya seperti ini supaya semua kawatnya tersolder rapih ya oke hasilnya seperti ini mari kita lanjut ke percobaan oke di sini sudah siap ada multi tester saya set di 200 volt maksimal ya karena kita akan mengukur dan saya hidupkan dulu power supply dan kemudian saya akan ukur tegangan power supply berapa dan di sini terukur 11,7 alias saya memakai power supply 12 volt ya kita cek sekali lagi nah ini dia nah ini input ya kabel input 12 volt ya oke sudah jelas ya di sini 12 volt untuk inputnya ini kita nyalakan oke selanjutnya kita akan cek keluaran ya ini saya udah di set ya di minimum setting terbaca 2,6 volt ya belum terbebani oke saya siapkan dulu untuk bebannya di sini saya menggunakan lampu pijar ya ini lampu motor bit ya 12 volt 35 watt kemudian kita sambungkan oke dia naik jadi 3,9 volt dan kita akan mulai menaikkan ya di sini ada memutar 3,4 ya 3,4 multiturn oke mulai naik 4 volt 4,2 4,3 ya selanjutnya oke 5 volt ini agak susah ya untuk memutarnya karena di sini multiturn 6 volt 7 volt oke selanjutnya kita putar terus sampai maksimal ya kita akan coba sampai maksimal berapa udah 9,9 kita putar lagi agak susah maaf oke udah 11 12 ups pemakaian lampu pijar saya hentikan sampai 15 volt saja karena lampu mulai panas ya wah dan akhirnya kena juga ini sampai meleleh begini ya kena lampu pijar ini oke gak apa-apa cuman segini ya keburu diputusin oke selanjutnya kita lanjut saja tanpa lampu pijar lampu pijar kita lepas dan kita akan hidupkan dulu power supply ya tadi 15 volt lebih ya ini 16 kita akan naikkan dulu ya sampai maksimal nah ini dia maksimalnya 30 volt ya mode boost converter bisa sampai 30 volt ya dan bug converter bisa nyampe sekitar 3 volt ya dan ini kita mulai turunkan ya ini dia kita turunkan sampai minimal ya ini udah turun oke nah ini dia 6 5 4 3 nah ini dia sampai batas bawahnya di sini terima kasih telah menonton sampai jumpa selamat menonton! yaudah! 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 Terima kasih.